Di depan kita, yang kita sayangin, yang kita banggakan, yang kita harapkan, calon presiden kita, Anies Baswedan. Di sebelah beliau, kita mempunyai juga harapan yang sama sebagai sepasang mempelai. Siapa dia? Ngaemun Iskandar. Saudara hadirin yang saya muliakan. Marilah kita bersama sejenak dan sesaat. Secara khusus dalam hati kita. Di sanubari kita yang paling mendalam. Kita nyatakan. Rasa hormat, terima kasih kita, bersyukurnya kita kepada Tuhan yang Maha Esa, Sang Maha Pencipta. Untuk situasi yang kita hadapin pada hari ini, dan insya Allah kita akan bisa melaksanakan deklarasi pencalon, calon presiden dan wakil presiden kita di tempat ini. Kesemuanya ini tidak terlepas. Tentu atas ridonya. Sebagai umat yang beragama, kita yakin seluruh daya dan upaya yang kita milikin, kita upayakan agar seluruh rencana, seluruh harapan kita, akan bisa terwujud berjalan sesuai dengan harapan yang kita ingin. Tetapi, tentu kita mempunyai dasar dan basic keimanan kita. Keyakinan kita, di atas semuanya itu, Sang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa yang menentukan. Kita akan insya Allah berhasil, kita insya Allah juga berhasil, ataupun tidak berhasil, adalah kendaknya Maha Kuasa. Tetapi, kita memperjuangkan seluruhnya. Hari ini sebuah komitmen, yang tidak hanya diperuntukkan, membawa nilai kebajikan kepada kita. Khususnya keluarga besar, PKB dan Nasdem. Tapi, jauh daripada itu, kita ingin memberikan sesuatu yang jauh lebih berarti bagi proses perjalanan sistem dan demokrasi, kemajuan kehidupan kita, berbangsa dan bernegara. Inilah yang ada dalam obsesi kita bersama, harapan kita bersama. Semua kita menyadarin, bahwasannya even daripada pemilihan umum, yang insya Allah akan berlangsung pada 14 Februari yang akan datang. Allah merupakan sebuah sirkulasi kekuasaan yang berlangsung selama lima tahun. Demokrasi memberikan kesempatan, pilihan kepada seluruh warga negara bangsa ini, untuk mempergunakan hak-hak politiknya. Memilih calon pemimpin, yang dianggap tepat, yang dianggap sesuai dengan akal pikiran dan hati nuraninya, untuk kepentingan membangun bangsa ini. Sebagai Ketua Umum Partai Nasdem, yang pertama sekali mendeklarasikan calon presiden yang bernama Anies Baswedan, tentu secara subjektif maupun objektif, saya menginginkan hasil yang paling optimal dari seluruh betul proses pencalonan yang tidak hanya berhenti sekedar pencalonan, tapi juga sebuah akhir pencalonan yang akan terwujud sebagai calon yang terpilih menjadi pemimpin negeri. Maka, sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh konstitusi, calon presiden harus memiliki pendampingnya, yaitu calon wakil presiden. Di sinilah, sosodara harus bersama wawamin, dengan berbagai referensi perjalanan dan pengalaman yang saya alamin, di dalam institusi dunia perpolitikan di negeri ini, saya melihat, saya mengendus, saya memikirkan, mengkajinya, apa yang paling tepat, dalam situasi tantangan saat ini dan ke depan, seorang wakil presiden, yang saya anggap, mempunyai, sesuatu, kelebihan yang saling mengkomplai, mengisi satu sama lain, dengan calon presiden yang sudah dimiliki, oleh koalisi perubahan, yaitu Bung Anies Baswedan. Akhirnya, sebuah suratan takdir, dari suatu episode perjalanan yang dilalui, dari berbagai tantangan dan rintangan yang telah dilalui, dan bukan berarti juga tantangan itu berhenti pada saat ini, bersiap-siap untuk menghadapi tantangan yang lebih baru lagi ke depan. Itulah, yang menempatkan pilihan di hati Partai Nasdem, Isbung Mohaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, saya mengenal kedua sosok ini, secara lebih dekat, dalam kurun waktu perjalanan yang cukup panjang. Dua orang, yang mempunyai kelebihan masing-masing. yang satu, Bung Anies Baswedan, adalah seorang cendikawan, seorang intelektual. yang saya yakinin, akan banyak bisa memberikan suatu suasana, kepemimpinan baru di negeri ini, untuk menghadapi tantangan kita, sekarang dan ke depan. Tapi saya juga mengenal seorang Mohaimin Iskandar, seorang yang amat pawai, sebagai seorang organisatoris ulung, yang bergerak di dalam dunia pergerakan yang cukup lama, juga mempunyai kepiawen yang tidak kalah, samanya dengan Bung Anies Baswedan. Maka kedua pasangan ini adalah bagaikan botol dan tutup botol itu. Maka pada hari ini, saudara-saudaraku semuanya, kita telah mempunyai modal utama, yang dipersyaratkan oleh konstitusi, yang insya Allah, ketika KPU, mulai melumpuhkan pendaptaran, calon presiden, calon presiden, wakil presidennya, insya Allah, pasangan yang pertama mendaptarkan adalah pasangan yang kita milikin hari ini. rakyat dan masyarakat kita tentu mempunyai berbagai alternatif pilihan. dari berbagai calon-calon presiden yang ikut sebagai konstitusi, berkonstitusi, di dalam pemilu yang akan datang. Insya Allah, pilihan kita bersama pada hari ini, kalau saudara melihat wajah saya, saya menyatakan optimisme saya yang penuh. saya ingin menyatakan, insya Allah, kita memiliki pemimpin baru ke depan nanti. Maka seluruh kesiapan yang kita milikin, dengan tetap berpegang teguh, pada komitmen yang ingin membangun nilai-nilai kebangsaan kita, seutuhnya. Kedua pasangan ini, kita harapkan, akan bisa mampu mengatasi berbagai macam godaan dan cobaan, bahkan ancaman terhadap sebuah sistem komitmen nilai-nilai kebangsaan kita. Hari ini juga kita katakan, selamat tinggal kepada politik cebong dan kampret. Politik yang memang mengadu domba, memecah belah, dan merusak semua sistem nilai kebangsaan kita. dan tentunya kita ucapkan, selamat datang, politik kebenekaan, yang mempersatukan semua komponen dan elemen kita, dengan penghargaan pluralisme, yang kokoh seutuhnya, di negeri kita yang kita cintai ini. Kita cinta pada bangsa ini. Kita cinta pada negeri ini. Dan untuk itulah kewajipan kita menghadirkan pemimpin yang mampu, untuk membangun negeri ini. InsyaAllah. Saudara-saudara ku, dengan berbagai cobaan, tantangan, rintangan, yang mungkin kita akan hadapin, tetaplah, pada prinsip dasar yang kita miliki. Kita punya komitmen yang mengikat, nilai perjuangan kita, untuk mengantarkan kedua pasangan ini, sampai kepada akhir tujuannya. Saya mengucapkan selamat, kepada pasangan kita, Bung Anies Paswedan, sebagai calon presiden. Kepada Bung Muaymin Iskandar, sebagai calon wakil presiden. Kita berdiri, memberikan plus kepada mereka berdua. Silahkan duduk kembali. Semoga, seluruh ikhtiar dan harapan kita, InsyaAllah, dengan penuh keyakinan, akan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Selamatlah kepada kita semuanya, yang telah mendeklarasikan, calon presiden dan calon wakil presiden kita. Allah, akan memberikan ridho-nya kepada kita semua. Terima kasih. Wa walaikumsalam. Wassalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh. Bapak-Ibu hadirin sekalian yang kami hormati. Tampaknya para wartawan dan juga para hadirin sudah tidak sabar lagi. terima kasih – bapak-Ibu hadirin, terima kasih. Terima kasih.